Ia tidak hadir dalam pemeriksaan ketiga Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Lanyala Mataliti akhirnya masuk dalam daftar pencarian orang. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga telah mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung, Mabes Polri, serta Interpol untuk memburu Lanyala yang diduga telah berada di luar negeri. Penjemputan paksa tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Lanyala Mataliti tidak membuahkan hasil. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan status daftar pencarian orang atau DPO kepada Ketua PSSI tersebut selasa siang. Surat penetapan DPO ini juga langsung dikirimkan ke Kejaksaan Agung, Mabes Polri, serta Interpol untuk membantu mengejar Lanyala Mataliti yang diduga telah kabur ke luar negeri beberapa hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hari ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah memasukkan desa dengan inisialnya untuk masuk ke daftar pencarian orang pada hari ini tanggal 29. Per jam, per kapan? Per pagi? Siang tadi. Pukul 11. Senin kemarin penyidik Kejati sudah berupaya melakukan jemput paksa Lanyala dengan mendatangi tempat tinggalnya di Surabaya hingga kantornya, namun tersangka tidak ditemukan. Ketua PSSI ini ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dana hibah Kadin Jatim tahun 2012 untuk pembelian IPO Bank Jatim yang merugikan negara sebesar 5,3 miliar rupiah. Hari Tambayong, MNC Media Surabaya, Jawa Timur